Bersyukur pada Tuhan karena segala khas karnia anugerah beruntung kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Terima kasih seorang semua yang sudah hadir, yang melayani apapun termasuk pujian penyembahan. Kita diberkati seorang ya saya percaya ya semua yang on set, semua yang online diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang beriak untuk Tuhan khususnya seorang yang baru pertama kali hadir. Saya percaya adalah tuntunan Tuhan. Ya kalian bisa datang pada saat ini ada rencana dari Tuhan supaya seorang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dalam ibadah ini seorang beri tepuk tangan yang meriah. Ya sebelum firman Tuhan kita akan saksikan dikit. Rumsel di KA. Sekali lagi saya katakan di KA City pusat kegerakan roh kudus sudah dibangun titik nul. Di sini bisa dipakai untuk sharing. Lalu di sini juga sudah dibangun. Ini ada cerita sejarah. Waktu Tuhan mulai berbicara. Bangun pusat kegerakan roh kudus. Waktu Tuhan berkentananya. Waktu Tuhan ubah segala suatunya. Yang tidak baik jadi baik. Yang kersang jadi subur surat luar biasa. Jadi mulai Senin. Senin sebelumnya lagi tadi. Sudah ada gerakan. Yaitu kompese-kompese datang di sana. Untuk apa mengucap syukur atas proyek yang Tuhan berikan. Untuk apa doa siapa? Doakan. Ya dananya doakan. Pembangunannya bahkan doakan nanti dipakai. Suku-suku menjadi berkat yang luar biasa. Ya di catwa saudara. Ya minggu yang lalu jajaran Bukuntur surat. Lalu juga minggu depan juga ada lagi banyak. Mungkin termasuk ya jajaran saya. Sampai SGG. Sampai Kadib daftarus surat. Saudara yang rindu untuk bisa tergabung. Komsel saudara daftarkan di Libang. Pada Ibu Santi sehingga akan di Jawa. Karena tiap hari ya minimal satu. Bisa dua tiga surat. Yang sana sungguh-sungguh bersyukur. Ya tempat itu tinggikan Tuhan. Sungguh-sungguh doakan. Doa-doa siapa saudara. Sehingga kita bisa lihat apa yang kita lakukan. Mengandalkan Tuhan. Terus ya. Terus surat. Ada yang menyembah Tuhan. Ya surat bisa daftarkan. Kalau mau bergabung. Ya komsel saudara. Lanjutkan. Apa lagi? Ya surat ini yang 2 minggu tanggal 15. Solo bermasmur. Sampai yang datang banyak sekali surat. Sini semua penuh. Jalan-jalan penuh. Di bawah penuh. Di ruang-ruang. Untuk som penuh sekali surat. Surat lihat disini. Dan kita semua diberkati. Kita tahu saatnya. Tuhan bangkitkan. Pemuji. Penyembah. Yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Saya dengar katanya sekitar 6-7 ribu. Gitu surat dari panitia. Saat itu yang hadir. Ya lanjutkan lagi saudara. Apa lagi? KKR ulang tahun. Umas saudara. Luar biasa. Saya suruh katakan ini saatnya. Anak-anak akan dilawat Tuhan. Akan bernubuat dipakai Tuhan. Surat. Orang-orang muda. Akan dilawat oleh Tuhan. Lalu dapat penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Membuat rohnya menyala. Surat. Lalu dia akan bergerak. Luar biasa. Orang muda. Nanti dilupakan barisan depan. Lalu juga jangan lupa umas saudara. Anak-anak dibangkitkan. Ya orang muda dibangkitkan saudara. Orang tua dibangkitkan. Jadi saudara yang umurnya. Saudara sweet. Bukan sweet 17. Sidak ke atas saudara bisa bergabung. Waktu itu luar biasa. Ya Pak Sawedodik jadi pemimpin pujiannya. Ya pengalaman masalah saya mencapai confirmanya. Dan saya lihat diberkati. Menurut laporan. Sekitar 900 umas yang hadir. Ayo saudara umas bangkit. Kita akan lakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Ya lanjutkan lagi. Apa lagi? Oh saudara besok Rabu. Jam 13 ada ini saudara seminar tentang demam berdarah. Saudara yang rindu saudara bisa daftarkan. Karena kapasitasnya cuma 90 orang peserta saja. Sehingga saudara yang butuh saudara bisa mengikuti dengan baik. Memberkati. Ya apa lagi? Lanjutkan lagi. Iyalah ini khusus saudara ibadah kaum wanita saudara akan ada pertemuan talk show saudara. Jadi saya dan Bu Obadza ya di atas talk show gitu saudara. Temanya the power of woman. Ternyata wanita itu punya potensi yang luar biasa sekali saudara. Wanita datang supaya saudara bisa tanggap pria-pria dorong istrimu datang gitu saudara. Istri sih dorong suamimu datang. Supaya mereka juga mengerti. Siapakah wanita? Siapakah ibu rumah tangan? Tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Iya apa lagi? Mesti ada apa lagi saudara? Ini rangkaian jubat akung saudara. Kita itu akan merayakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib saudara. Wah itu luar biasa. Kita sudah biasa. Nata itu jadi perayaan yang luar biasa. Karena juru selamat dilahirkan. Betul ya saudara. Tapi sebetulnya pasca itu gongnya. Karnia dan penatuan itu kita. Gongnya kita dapat kasih karnia. Tuhan Yesus sudah dilahirkan. Tapi setelah itu dia serahkan semuanya. Gantikan kita saudara. Terima hukuman. Terima segala ditimpah. Sekarang kutuk saudara. Dia rela lakukan. Sehingga tercipta kita bisa diampuni. Kita bisa diberi jaminan keselamatan saudara. Semuanya. Jadi adalah waktu Jumat Agung saudara. Saya dorong setiap saudara. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Pagi kesempatan banyak orang. Datang. Sehingga banyak orang. Ya dengar banyak diselamatkan. Ya ini saudara. Ya mulai Jumat saudara. Jam 9, jam 1, jam 5 sore. Sabtu juga ada. Ini ESS biasanya. Minggu juga sama saudara. Jam 6, 9, 11, 11, 19, 19. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya dorong. Semua saudara. Datang untuk bersyukur. Semua saudara datang. Untuk merayakan kemenangan yang terbesar. Ya saudara. Ada lagi? Ada lagi? Nah ini. Ya basal lumbung KA. Ini sudah setiap tahun diadakan berulang-ulang. Ya kita tergerakkan apa? Beras sedang naik banyak. Katanya gitu saudara. Dan yang lain-lain saudara. Kita sudah gerakan saudara. Bahkan beras saja. Sudah disediakan sampai hari ini 8 ton saudara. Nanti akan terus yang lain lah. Ya minyak lah. Gula lah. Dan semuanya. Saudara bisa lihat disini saudara. Sorry tadi ini. Harga-harganya juga semuanya. Dan ini untuk saudara yang rindu. Ikut saudara cari berkat. Buka stand disana saudara. Sehingga juga ya bersama-sama gereja. Kita mulai. Ya seperti dulu pasar murah. Lumbung. Tapi juga lumbung. Ini ada ya arah khususnya. Semua kalau saudara punya di rumah. Barang-barang. Yang saudara tidak pakai. Tapi sebenarnya itu masih bagus bisa dipakai. Saudara bisa bawa gereja. Saudara persembahkan. Nanti ini akan sangat berguna sekali. Saudara ya. Saya percaya. Kita akan terus jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Masih atau habis ya? Oh sudah selesai. Sekarang tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mulai belajar firman Tuhan. Ya ini sesi keempat. Yaitu mengalami Allah. Bapak sungguh-sungguh. Kita ikut Tuhan. Yang mengerti. Dan sungguh-sungguh. Bisa ngalami. Kalau kita. Ya oh dikatakan. Ada pengampunan. Kita ngalami. Kalau di Alkitab berkata. Kita diberi hak. Jadi anaknya Tuhan. Sungguh-sungguh ngalami. Jadi anaknya Tuhan. Saya percaya. Ya itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini. Yang keempat. Temanya. Cinta Alkitabmu. Saudara. Temanya apa? Cinta Alkitabmu. Saudara. Sekali lagi namanya apa? Cinta Alkitab. Cinta firman Tuhan. Melalui saudara Alkitab. Kita bisa ngalami Tuhan. Lebih dalam lagi. Ada orang. Yang mulai datang pada Tuhan. Karena dengar kesaksian-kesaksian. Orang dibawa. Saudara. Ibadah. Bisa. Kenal Tuhan. Atau ngalami sakit. Mujidat sesuatu. Tapi sekali lagi. Kalau saudara. Mengenal Alkitab. Mengenal firman Tuhan. Makin saudara mengenal firman Tuhan. Saudara akan makin mengetik. Seperti apa Tuhan kita. Saudara akan makin tak untuk melakukannya. Bahkan saudara. Ya. Akan sungguh-sungguh. Lebih mencintai Tuhan. Saudara bisa tahu. Orang Tuhan. Sangat mencintai kita. Kita akan tergugah. Untuk mencintai Tuhan. Tepuk tangannya. Yang luar biasa sekali. Saudara. Ya. Saya percaya. Ya. Salam seri khutbah ini. Saudara akan dibukakan luar biasa. Cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan. Ya sudah pasti. Cinta firman Tuhan. Setuju saudara. Cinta romahnya Tuhan. Setuju saudara. Cinta gerejanya Tuhan. Cinta semua yang Tuhan berikan. Keluarga yang Tuhan berikan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Saudara. Ya. Kitab firman Tuhan. Itu adalah dari Tuhan. Diberikan kepada setiap kita. Saya bacakan dulu. Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan. Tiga ayat 15. 16. Ikatlah juga. Bahwa dari kecil. Engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat. Bagi orang Yahudi. Sejak kecil. Itu sudah diacari. Oh. Terus saudara. Baca. Kuntorat, saudara terus Afalkan setiapan, sudah Kecil, mereka sudah diajar Banyak, saudara Yang memberikan hikmat Kepandean, saudara, padamu Dan menuntun engkau Kepada keselamatan oleh iman Kepada, ya, Kristus Yesus, jadi akan kita Tahu, ya, luar biasa Segala tulisan Yang diilhamkan Katakan, yang Diilhamkan, ya Allah memang bermanfaat Untuk mengajar, untuk menyatakan Kesalahan, saudara, untuk Memperbaiki kelakuan, saudara Untuk mendidik, saudara, untuk Banyak kita bisa Mengerti, dari ayat ini kita Pertama kali petik satu pengertian Alkitab, firman Tuhan, itu adalah inspirasi Dari Tuhan, pakai Manusia untuk menulisnya Jadi kalau surah lihat di alkitab Ditulis oleh Musa, ditulis Oleh siapapun, saudara Itu bukan Pengertian Atau Dari manusia saja Tapi manusia Diberi ilham, saudara Diilhamkan Digerakkan Untuk menulis Ya, saudara Sungguh-sungguh itu ilham Atau inspirasi Dari Tuhan Bukan dari Manusia Contoh, misalnya ya Saya suruh Sekretaris Yang bantu saya Eh, buatkan surat Kepada Pak Dodi Pak Semal Dodi Itu secara Dia buat Saya berkata Saya buat Kirim Pada Pak Semal Dodi Pak Semal Dodi Terima Pak Semal Dodi Tahu Ini bukan surat Dari sekretar saya Ini adalah surat Dari saya Yang saya Arahkan sekretaris Untuk ditulis Untuk dikirim Disampaikan Tapi itu adalah surat Atau perkataan Dari saya Kita juga sama Saudara Banyak manusia yang dipakai Ya, dengan cara apa? Diberi ilham Diberi inspirasi Diberi Ya, kata-kata oleh Tuhan Digerakkan oleh Tuhan Maka ditulis Maka ditulis Penulisnya bisa Daniel Penulisnya bisa Daud Saudara Penulisnya bisa Musa Tapi tetap Itu surat Dari Tuhan Itu tulisan Dari Tuhan Saudara Bukan dari penulisnya sendiri Saudara Oh, ada inspirasi Yang luar biasa sekali Saudara Bahkan dalam terjemahan The Message Saudara Dikatakan Ya, firman Tuhan itu juga Nafas Allah Dikatakan Ada rohnya Maksudnya Ada kehidupannya Ya, kita beda dengan semua Ya, Nobel yang ada Semua ilmu pengetahuan Yang ada Beda Yang lain itu pengetahuan Yang lain itu cerita sejarah Tapi Alkitab Adalah Dari Tuhan Bahkan Yesus Tuhan sendiri Itu adalah Firman Dikatakan dalam Injil Yohanes Pada mulanya Adalah firman Firman itu sudah turun Di muka bumi Menjadi manusia Yaitu Yaitu Yesus Tuhan kita Itu Tuhan sendiri Dia itu firman Tuhan Yang dilahirkan Jadi manusia Yang korbankan Segala suatunya Untuk memberikan Pengampunan Keselamatan Dan sebagainya Saudara Jadi sekali lagi Saudara Itu ada Spiritnya Ada kehidupannya Saudara Bukan hanya huruf mati Tapi itu sesuatu Yang luar biasa Dari Tuhan Dan juga seringkali dikatakan Alkitab itu Sabda Allah Itu perkataan Tuhan Sabda Sabda Dan kalau sudah bisa Perhatikan Tentang Yesge Lihat tulang-tulang kering Saudara lihat Ya untuk mengucapkan Apa yang Tuhan katakan Untuk menubuatkan Apa yang sudah Tuhan katakan Perkataan Tuhan Itu sabda Allah Betul Saudara ya Waktu dia suku-suku Mengucapkan Ya Perkataan Tuhan Ulang kering Kumpul Ata Tuhan Tuhan akan pulihkan Ada kuasa Tulang kering itu Mulai menyatu Waktu dikatakan lagi Ya oleh Tuhan Untuk Yesge Nyampaikan Sekarang ada urat Sekarang ada daging Sekarang ada kulit Sungguh-sungguh ada kuasanya Yang membuat terjadi Lalu yang terakhir Ya semua mata Angin Beremus Saudara Dan sungguh-sungguh ada kuasanya Maka tulang-tulang kering Karena sabda Allah ini Yang dikatakan Yang dinubuatkan Saudara Yang dideklarasikan Kuasa itu terjadi Tulang kering Menjadi Tentara Allah Yang sangat besar Kuasanya Saudara Jadi sekali lagi Saudara Ada kuasa Yang luar biasa Saudara Kalau bagi saya Saudara Saya buat mudah saja Alkitab Itu buku Panduan Kalau saudara Beli elektronik Saudara Beli apapun Seringkali ada Buku panduan Petunjuknya Misalnya Alat-alat Ya saudara Ya Fotasenya berapa Misalnya Caranya Menghidup Gak Gimana Itu seperti Buku petunjuk Kalau saudara Beli Sepeda motor Honda Misalnya Oh harus dipelajari Harus dicalankan Sesuai dengan Buku petunjuknya Saudara Kalau tidak Kita asal saja Melakukan dengan Pikiran kita Gak ada orang lain Belum tentu benar Malah kadang-kadang Bisa terbakar Dulu Sudah lama Saya pernah beli Di luar negeri Ya Satu alat elektronik Saya bak ke rumah Saya langsung Tancapkan Di listrik Gak lama lagi Buh Terbakar Kenapa ya Saya kaget Ini baru loh Ini dari luar negeri loh Katanya lu Kini lebih baik Pak lu Di store baja Sudah Meledak Setelah saya Ada buku panduannya Oh Saya salah Gak pelajari dulu Dulu di Indonesia Yaitu 110 volt Yang saya beli itu 220 Terbalik Di Indonesia 220 Yang saya beli itu masih 110 Ditahan cepat Ya cepat Betul Sudah Ya meletus Harus Sudah Ya dipelajari Lalu dijalankan Sesuai dengan Butuh Buku petunjuk Kalau Sudah Dapatkan Sudah akan dapat Petunjuk Bagi saya Alkitab Adalah Ya buku manual Petunjuk untuk seluruh kehidupan kita manusia Di Alkitab ada Bagaimana Bisa hidup sehat Bahkan sakit pun Bagaimana Dapatkan kesembuhan Dari Tuhan Di Alkitab ada Tentang pernikahan Bagaimana Membangun rumah tangga Ada petunjuknya Bagaimana Jadi suami Bapak Bagaimana Jadi istri Ibu Semuanya Masalah studi Masalah pekerjaan Masalah keuangan Masalah apapun Dalam nama Tuhan Yesus Alkitab ada Buku manual Buku petunjuk Dari pabriknya Manusia Diciptakan oleh Alat Tuhan Tuhan beri Petunjuk Itulah Alkitab Kita harus belajar Sungguh-sungguh Sudah Kita harus lakukan Semuanya Sesuai firman Tuhan Dan akan Ngalami sesuatu Yang Luar biasa Karena itu manual Buku petunjuk Sekali lagi Beri tepuk tangan Yang beri Ada satu Kisah Sudah Iya Satu kali Ada seorang Beli mobil baru Ford gitu Sudah Wah seneng sekali Dia mulai Pakai Untuk naik di gunung Sudah Bersama keluarga Wah mau naik ke gunung Tapi Sudah Ternyata Di tengah jalan Macet Sudah Mau kok Nggak bisa Dia sebagai pemiliknya Berusaha Ngatasi Benaik Tetap Nggak bisa Dia coba Benaik terus Nggak bisa Hanya dia lewat Ada mobil lain Kelihatannya itu Bukan pemilik Itu sopir Sudah Bahwa Wah kalau sopir mungkin Lebih ahli lagi Memang pekerjaannya Di situ Oh diminta tolong Lalu Soper itu bagus Sekali juga Mau berhenti Mau coba Menolongnya Diusahkan Dipenai Tetap Nggak pernah bisa Hidup Pemiliknya Nggak bisa Driver atau sopir Nggak bisa Eh tunggu Tunggu terus Ada Dari bengkel Sudah Ada alinya Montir gitu Sudah Dari Ya Sebuah bengkel Sudah Ya Pasti bisa Tapi dicoba Dicoba lagi Nggak pernah bisa Sudah Dia itu mengeluh Mobil baru Baru beli Dipakai ke gunung Macet Nggak ada yang bisa Memenai Sedang dia bergumuh Ada satu mobil Ya berhenti di situ Isinya ternyata Orang tua Sudah Tanya sama dia Kenapa Mobilmu Macet Lalu dia berkata Bolehkah Aku perbaiki Eh pemiliknya itu ngomong Saya pemiliknya Nggak bisa Itu driver loh Sopir aja Nggak bisa Itu ada montir Tadi juga Nggak bisa Jadi Tidak tahu Kenapa Nggak bisa Tapi orang tua itu Tetap berkata Coba ya Ijinkan aku Memperbaiki Lalu ya sudah Lalu dibuka Kapnya Orang tua itu Kejangan Eh sebentar Coba Hidup Orang itu kagum Orang tua ini Malah bisa Lalu dia berkata Bersyukur ya Ini hari sudah Mau petang loh Kalau nggak hidup Saya berarti Bahaya loh Di tengah jalan Karena naik gunung Saat itu daerah yang sepi Daerah yang gelap Dia terima kasih ya Bisa nggak Minta kartu namamu Nanti satu kali Saya akan Juga Ya hubungi Kamu gitu Lalu orang tua itu Dari sakunya Memberikan Kartu nama Waktu pemilik mobil itu Baca kartu namanya Kaget Ternyata orang tua itu Adalah Siapa namanya Henry Henry Ford Artinya orang tua itu Yang menciptakan Mobil Ford Dia yang menciptakan Dia yang tahu segalanya Dia tahu bagaimana Bisa memenahi Kalau rusak Bagaimana Ada nggak baik Tahu dia penciptanya Baling tahu Saudara Dia kaget ternyata Dia bisa Kenapa Penciptanya Sama Kita diciptakan oleh Tuhan Siapa yang Oh dulu Jadi seringnya Diciptakan oleh Tuhan Nggak ada Sudah betul nggak Dia yang menciptakan Dia punya Buku Petunjuk Buku manualnya Diberikan kepada setiap kita Harus dijalankan Seperti itu Kalau sudah jalankan Lancar Nggak rusak Bisa dilikmati Karena petunjuk Dari Sang penciptanya Dia tahu Bagaimana kita hidup sehat Ada Dia tahu bagaimana Membangun rumah tangga Yang baik Dia tahu Bagaimana Iman kita bisa bertumbuh Dia tahu Sebenarnya Di dalamnya ada Sekilap petunjuk Untuk hidup kita Maka saya dorong Ya banyak Belajar firman Kalau dengar firman Seperti ini Dengarkan sungguh-sungguh Supaya bisa nanggap Supaya bisa tahu artinya Jangan ngalamun Utangku banyak Kapan bisa lunas Jangan ngalamun Ada orang yang nyakit di hati Aku sakit hati Aku luka hati Gara-gara dia Jangan yang lain Dengarkan firman Sediakan hati kita Dengarkan sungguh-sungguh Supaya kita Dengarkan Supaya kita Mengerti Saudara Taruh Simpan Dengar iman Lakukan firman Saudara akan ngalami Kemuliaan Tuhan Dalam hidupmu Saudara akan ngalami Berkasih karya Hidup itu menjadi Indah Amin Ayo banyak Saudara Kalau di gereja Dengarkan sungguh-sungguh Di rumah bisa belajar Sedihan juga Lalu jangan lupa Direnungkan Siang dan malam Kita akan bertumbuh Firman juga Roti hidup Yang bawa kehidupan Ada banyak petunjuk Punya masalah apapun Cari firman Tuhan Dan kalau saudara temukan Saudara akan dapatkan Jalan keluar Dan kalau saudara Tati Saudara akan Mengalami kebenaran Saudara akan Dapatkan kasih karunia Yang luar biasa Alkitab Adalah buku petunjuk Manuah Dari Tuhan Untuk seru kehidupan kita Kita harus percaya itu Saudara Karena sungguh-sungguh Firman itu Kebenaran Masmur 33 Ayat 4 Sebab Firman Tuhan itu Benar Firman Tuhan itu Standar kebenaran Firman Tuhan itu Dasar kebenaran Ada yang beda Debat Pake firman Tuhan Taati firman Tuhan Semua yang beda Dengan firman Tuhan Harus Malah Firman pasti lebih Benar Saudara Sepakat Dalam satu keluarga Dalam satu komunitas Dimanapun Pegang firman Tuhan Firman Tuhan Adalah Kebenaran Amin Saudara Mengapa Kita bisa Ya percaya itu Kebenaran Banyak hal yang Meneguhkan Pak Alkitab Firman Tuhan Itu Benar Saudara Yang pertama Alkitab dapat Dipecaya secara Historis Atau secara Ya Sejarah Saudara Kalau saudara Baca di Alkitab Saudara akan dapatkan Banyak cerita-cerita Tentang Abraham Misalnya Dari Urkadim Lalu Dijanjikan Tanah Kanan Tanah Perjanjian Saudara Lewat Saudara Ya banyak tempat Dan kalau saudara Di Holy Land Saudara sempat Ikut di Holy Land Dan suku-suku Sejarah Tentang Abraham Ada Ya saudara Oh tentang Tanah Kanan Ada Saudara Sampai Isa Yaakub Musa Diperintahkan Tuhan Keluar Dari Perbudakan Mesir Kembali Ya Ke Mesir Bawa umatku Keluar Dari Perbudakan Mesir Lalu dia Akhirnya bisa Bawa keluar Dari Perbudakan Mesir Dia melalui Gunung Sinai Dia Bada disitu Terima Hukum Torah Saudara Semua Yang ditulis Masa lalu Alkitab itu Sungguh-sungguh nyata Sampai sekarang Saudara bisa Temukan Tempat Abraham Sampai Kanan Musa Yang di Mesir Yang terus Akhirnya Bawa 12 pengintai Ya Di Yordania Itu gunungnya Semua ada Semua ada Sejarah Membuktikan Kebenaran Firman Tuhan Yaitu Isi Sejarah Tapi Kebenaran Kalau cerita lagi Saudara Tentang Perjanjian Baru Alkitab sudah Ditulis Nanti Mesias akan Dileharkan Yang melalui Seorang Perawan Belum Menikah Saudara Nanti akan Ditaruh Di palungan Saudara Ada cerita Banyak Saudara Kalau Saudara Kesana Saudara bisa Temukan Tempat Kelahiran Yesus Dulu Sungguh-sungguh Maria Maria Mengandung Melahirkan Di sini Bahkan Di Alkitab Ditulis Sempat Mereka harus Lari Karena Herodes Akan Membasmi Mereka Ke Mesir Saudara datang Di Mesir pun Juga ditunjukkan Mesir Dulu Maria Yusuf Bapak Ibu Yusuf Selalu hari Ada tinggal Di Mesir Tempatnya Ini Ada Semua Kisah Saudara Sejarah Yang ada Dalam Alkitab Fakta Nyata Ada tempatnya Ada Kisahnya Nyata Di banyak Bangsa Kadang-kadang Ada ceritanya Tapi Kalau ditanya Tempatnya Mana Misalnya Joko Tingkir Kita percaya Sekarang Tanya Dimana Joko Tingkir Di tempat Dimana Tidak ada Sejarahnya Yang pasti Bisa Dinyatakan Betul Tapi Sekali lagi Alkitab Bisa Ditatapan Kebenaran Nyata Isinya Tentang Cerita Masa Lalu Sejarah Itu sampai Sekarang Tetap Ada Tepuk tangan Untuk Tuhan Kita Yesus Kristus Iya Lukas 1 Ayat 1 Sampai 5 Teofilus Yang mulia Banyak orang Telah berusaha Menyusun Satu berita Tentang Peristiwa Peristiwa Yang telah terjadi Di antara Kita Seperti yang Disampaikan Kepada kita Oleh mereka Yang dari Semula Adalah Saksi Mata Ada orang Ceritakan Pengalamannya Yang pernah Terjadi Dan Layan Firman Karena itu Setelah aku Menyelidiki Segala Peristiwa itu Dengan Saksama Dari asal Mulanya Aku ambil Keputusan Untuk Membukukannya Ya Dengan Teratur Bagimu Supaya Engkau dapat Mengetahui Bahwa Segala Sesuatu Yang Diajarkan Kepadamu Sungguh Sungguh Benar Paulus Mengajak Pelajari Paulus Dapatkan Itu Kebenaran Dia Susun Lagi Yang Lebih Rapi Lagi Untuk Ditunjukkan Iya Kepada Raja ini Pada Teofilo Itu Nyata Melalui Sejarah Kita Bisa Dibuktikan Firman Tuhan Benar Sungguh Terjadi Sampai Sekarang Masih Ada Tempatnya Ceritanya Fakta Yang Kedua Saudara Alkitab Tepat Secara Sain Atau Ilmu Pengetahuan Kita Sain Ilmu Pengetahuan Ya Gak Beda Dengan Alkitab Bahkan Banyak Ilmu Pengetahuan Itu Menemukan Kebenaran Melalui Firman Tuhan Melalui Alkitab Saudara Ada Banyak Kisah Saudara Misalnya Saudara Dokter William Henry Saudara Dari Inggris Dia Belajar Di Alkitab Di Alkitab Ada Tertulis Saudara Bahwa Nyawa Semua Makhluk Itu Di darahnya Jadi Ada Kehidupan Ada Di darahnya Akan Mempengaruhi Seluruh Tubuh Dari Firman Tuhan Dia Mulai Percaya Dia Mulai Mempelajari Tentang Darah Manusia Saudara Dan Akhirnya Dia jadi Penemu Penemu Yang luar biasa Untuk Kesehatan Juga Saudara Saya Saya Percaya Itu Luar biasa Lalu Ferdinand Saudara Itu Seorang Juga Dipercayai Menemukan Dunia Itu Bulat Saudara Dulu Saudara Awalnya Manusia Tidak Bisa Tau Dunia Itu Bulat Tapi Alkitab Sudah Menulis Dunia Itu Bulat Di Yesaya Coba Dikeluarkan Ayatnya Saudara Dia Yang Bertata Di atas Apa Bulatan Bumi Bumi Itu Bulat Saudara Bukan Datar Tapi Alkitab Sejak Dulu Sudah Menulis Surah Bulatan Bumi Yang Penduduknya Seperti Belalang Dia Yang Membentang Langit Seperti Kain Dan Memasangnya Seperti Kemah Kediaman Jadi Apa Yang Firman Tuhan Berikan Itu Memberi Inspirasi Saat Itu Orang Belentau Dunia Itu Pulat Tahunya Datar Tapi Dia Percaya Firman Dia Adakan Untuk Memeratekan Benar Atau Tidaknya Dan Dia Dapatkan Sungguh Sungguh Dunia Itu Bulat Dunia Saya Bisa Dapatkan Pengetahuan Banyak Kali Karena Dibukakan Melalui Firman Sudara Firman Sudah Ngomong Dulu Sudah Pengetahuan Belum Ada Orang Disingkapkan Firman Itu Jadi Pewayuan Firman Itu Jadi Pembukaan Ilahi Orang Percaya Praktekan Dan Ada Banyak Ada Orang Juga Berkata Kolumbus Ya Dulu Juga Seperti Itu Akhirnya Dia Praktekan Dia Dapatkan Benua Amerika Ada Banyak Ada Banyak Satu Kali Saya Pernah Dengar Kotbah Dari Penita Yong Gijo Pengalamannya Dia Tentang Firman Tuhan Lalu Waktu Dia Pelajari Banyak Saudara Diajarkan Pada Jemaat Setelah Kebaktian Ada Satu Orang Mendatangi Pendeta Yong Gijo Pendeta Yong Gijo Engkau Itu Ngajar Benar Itu Cerita Tangan Lidah Sekalipun Kecil Mempengaruhi Seluruh Tubuh Sekalipun Kecil Punya Dampak Luar Biasa Yang Dia Perkata Di Sayan Imu Pengetuan Yang Dikatakan Di Pusat Otak Sampai Lidah Perkata Kita Seluruh Hidup Kita Mempengaruhi Banyak Dia Cerita Dunia Kedokteran Sedang Menemukan Itu Ada Sarap Yang Pengendali Lidah Keotak Dan Seluruh Tubuh Yong Gijo Berkata Sayan Baru Saja Menemukan Tapi Akitab Ribuan 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 Tahun Sebelumnya Sudah 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 Ditulis Jadi Justru Sangat Sudah Menegukan Sudah Jadi Sudah Bisa Percaya Sudah Bisa Tangkap Petunjuknya Sudah Bisa Tati Dan Sudah akan Ngalami Kebenaran Firman Sudah Akan Ngalami Janji Tuhan Sudah Akan Ngalami Kasih Karun Yang Luar Biasa Kepotak Yang Lebih Meriah Ya Alkitab Juga Nubuatan Alkitab Akurat Apa yang Sudah Ditulis Sekuasa Nubuatan Nubuatan Tulis Alkitab Itu Jadi saudara, misalnya saudara baca, di perjanjian lama ada banyak nubuat atau perkataan Tuhan. Nala akan lahir sang juru selamat, Mesias. Dia akan lahir dari seorang perempuan yang baru pertunangan, seorang perawan. Oh saudara, bahkan dikata lahir, taruh di palungan. Semuanya sudah ditulis di perjanjian lama dan suku-su. Zaman perjanjian baru menjadikan nyataan. Semua yang ditulis di Alkitab, yang dinubuatkan di Alkitab terjadi, 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 terjadi. Akurat, bahkan Alkitab nulis juga nanti Yesus akan datang kembali ke sudan dunia. Ditulis juga kita harus percaya nanti akan terjadi karena semua yang dikatakan itu benar. Semua yang dijanjikan itu pasti. Amin saudara. Saudara bisa ya pak ambil banyak dan sungguh-sungguh saudara tangkap apalagi kalau janjinya itu saudara bisa dapat remah. Kalau engkau dengar firman Tuhan seperti ini, ya pulang masih renungkan firman. Renungkan firman. Saudara baca Alkitab, saudara renungkan firman. Nanti tiba-tiba ayat yang biasa logos. Tiba-tiba akan disinggapkan oleh Tuhan. Tiba-tiba akan menjadi pewayuan. Tiba-tiba akan jadi pembukaan-pembukaan ilahi. Waktu saudara merenungkan firman. Tiba-tiba saudara bisa tangkap remah dari Tuhan untuk setiap saudara. Dari firman itu jadi remah. Kalau saudara-saudara dapat itu, itu sudah bahan mucijat. Masuk akal, tidak masuk akal. Masuk akal, asal saudara berani melakukan. Jadi, 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 jadi. Akurat dan selalu benar. Belajar firman. Juga saya dorong, ayo ikut som. Yang belum pernah ikut som, ikut som. Dengan khutbah hari minggu atau departemen apapun, beda dengan som. Kalau hari minggu saya banyak tanya Tuhan. Apa Tuhan? Yang Tuhan ingin aku sampaikan. Sampai saya dapat dari Tuhan, disampaikan khutbah hari minggu. Itu akan jadi pembukaan. Itu akan jadi remah. Maka banyak orang berkata, aku kok iran ya. Dengar firman Tuhan ya. Langsung ngomong masalahku. Langsung dapat jawaban. Lalu ini dan itu saudara. Karena ya memang ya apa yang dikatakan Tuhan itu menjadi kenyataan. Yang keempat, saudara kita punya kesamaan tema. Katakan, kesamaan tema yang konsisten. Terus, terus. Sudah baca, pelajari Alkitab. Ini ditulis oleh banyak orang. Bukan satu orang. Sudah 40 orang. Dari berbagai profesinya. Ada yang menulis itu, ya Amba Tuhan. Ada yang menulis itu, Raja. Ada yang menulis itu, nelayan, saudara. Ada yang menulis itu, imam, macam-macam. Tapi sebenarnya kalau sudah pelajari, temanya sama. Bahwa Allah sudah menciptakan manusia. Karena kasih Allah luar biasa pada manusia. Bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa. Saudara. Tuhan tetap saja akan datangkan pertolongan. Mesias akan lahir. Juru selamatkan lahir. Dia akan mengorbankan segalanya di atas kawin salib. Sehingga ada jalan pengampunan. Sehingga ada jalan dipulihkan. Bahkan sehingga diberi hak. Jadi anak-anaknya Tuhan. Jadi anak-anaknya Tuhan. Jadi anak-anaknya Tuhan. Sudah, temanya sama. Sudah baca perjanjian lama. Semua nujunya, Mesias akan lahir. Dan dalam perjanjian baru, digenapi. Sekalipun penulisnya banyak orang. Kadang-kadang gak kenal sama sekali. Karena penulisan pertama sampai yang terakhir itu. Jaraknya sekitar 1.500 tahun. Jadi seharusnya penulis. Ya di tahun berapa, kadang-kadang gak pernah ketemu dengan penulis berikutnya. Karena jaraknya beda. Penulis ini sudah meninggal. Yang berikutnya nyampung, belum meninggal. Tapi tetap sama. Isinya sama. Goalnya sama. Saudara, ya. Benua yang berbeda. Cara yang berbeda. Ya saudara, tiga bahasa. Lokasi yang beda. Tapi tetap sama. Tujuannya menjelaskan. Penciptaan Tuhan. Pengampunan Tuhan. Ya janji juru selamat. Dan mengenai keselamatan. Semua sama. Beda orangnya. Beda profesinya. Beda. Jamannya tetap satu. Kenapa? Kitab itu inspirasi dari Tuhan. Yang menulis Daud. Daud dapat inspirasi dari Tuhan. Yang menulis Musa. Musa dapat inspirasi dari Tuhan. Yang menulis Lukas. Lukas dapat inspirasi dari Tuhan. Matius dapat inspirasi dari Tuhan. Penulisnya satu. Hanya pakai orang yang berbeda-beda. Seperti tadi saya katakan. Saya bisa minta sekretaris A, sekretaris B untuk menulis. Tapi sama. Sebetulnya itu adalah ya berita dari saya. Tuhan yang sama. Bagi banyak orang. Topik yang bisa sama. Membuktikan. Semua adalah oleh Tuhan yang sama. Satu. Dan pasti benar. Amin saudara. Ya saya percaya itu luar biasa sekali. Saat saudara tersesat. Hidupmu jauh dari Tuhan. Saudara bisa baca Alkitab. Bagaimana kembali pada Tuhan. Saudara sakit. Saudara bisa cari. Ya dari firman Tuhan Alkitab. Bagaimana bisa mengalami kesembuhan. Bahkan termasuk mujizat kesembuhan. Bagaimana bisa jalani kehidupan yang sehat. Saudara sedang terjepit. Tidak ada jalan keluar. Saudara baca firman Tuhan. Tuhan akan bukakan jalanku hanya. Ya karena dia selalu buka jalan. Saudara sedang khawatir. Ketakutan sesuatu. Baca firman Tuhan. Maka akan ada penghiburan. Maka akan ada kekuatan. Maka akan ada penyertaan Tuhan. Maka akan ada pertolongan Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Yang kelima Alkitab tetap bertahan. Sekalipun diserang. Kalau saudara baca sepanjang sejarah. Selalu ada orang-orang yang berusaha memusnahkan Alkitab. Memusnahkan. Kalau zaman dulu gulungan itu ya saudara. Ya kitab-kitab. Tapi gak pernah bisa hilang. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan banyak sekali yang berusaha. Mau menghancurkan firman Tuhan. Dia yang hancur. Jadi itu luar biasa. Yeremia 36 E21 dan seterusnya. Ini seorang raja. Yang juga ingin menghapuskannya. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Zaman dulu gulungan kitab gitu saudara ya. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitra. Elisama itu. Yehudi membacanya kepada raja. Dan semua pemuka berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9. Dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Di antaranya di depannya api. Menyala di perapian. Setiap kali saudara perhatikan. Apabila Yehudi selesai membacakan. Tiga-empat lajur saudara. Maka raja mengkoyangkan di sopek-sopek. Ya saudara. Dengan pisau raut dipotong-potong saudara. Lalu dileparkan ke dalam api. Yang di perapian itu. Lalu dibakar. Sudah di sopek-sopek. Dibakar. Sampai seluruh gulungan itu. Habis dipakar api. Di perapian itu saudara. Jadi raja ini gak senang sekali. Karena disitu ada nubuatan. Tentang sejarah. Tentang raja. Dia berusaha gak bisa terima. Bus berusaha. Ya hancurkan. Berusaha dibakar. Saudara. Sekali lagi. Akitab gak pernah hilang. Karena dia akan terus teguh. Akan terus ada. Saudara. Selama bumi dan manusia ada. Firman Tuhan tetap ada. Karena firman Tuhan. Kuku panduan. Untuk kehidupan manusia. Selalu ada. Gak bisa dibusahkan. Bahkan orang yang berusaha memunasakan. Sekali lagi. Dia yang hancur. Ayat 27. Sanserosya. Sesudara jangk membakar gulungan berisi. Perkataan-perkataan. Yang ditulis oleh Baruk. Dikatakan langsung dari mulut Yermia itu. Maka datanglah firman Tuhan. Kepada Yermia bunyinya. Ambillah pula. Ambil pula lah. Gulungan lain. Ambil lagi. Gulungan lain. Yang masih kosok. Maksudnya gitu. Tuliskanlah. Di dalamnya. Segala perkataan. Yang semula ada. Dalam gulungan. Yang pertama. Dibakar oleh. Yoyakim. Jadi. Tuhan pakai lagi. Yermia. Tulis firman Tuhan. Seperti. Ya. Yang dibakar. Tulis lagi. Tulis lagi. Tulis lagi. Boleh dimusahkan. Muncul lagi. Muncul lagi. Muncul lagi. Terus jadi ada. Nggak bisa. Raja menghapus. Nggak bisa. Kaisar menghapus. Ya. Tidak akan bisa. Serah. Ayat 29. Mengenai Yoyakim. Raja Yudha. Ya. Haruslah kau katakan. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar. Gulungan ini. Atau saat itu. Taurat. Dengan berkata. Mengapa. Ya. Engkau menulis. Di dalamnya. Bahwa Raja Babel. Pasti akan datang. Untuk memusahkan negeri ini. Dan untuk melenyapkan. Dari dalam. Manusia. Dan hewan. Sebab itu. Beginilah firman Tuhan. Tentang Yoyakim. Raja Yudha. Ia tidak akan. Mempunyai keturunan. Yang akan duduk. Di atas. Tata daud. Nggak ada nanti. Jusul dia yang kehilangan. Oh anaknya. Yang menjadi raja. Dan mayatnya akan tercampak. Sehingga kena panas. Di waktu siang. Dan kena dingin. Di waktu malam. Dia yang ingin. Ya. Menghampus. Membinasakan. Supaya tidak ada. Dia ngalami. Jusul dia. Yang tidak ada. Amin. Amin. Banyak. Kalau tahan-tahan. Pada tahun. Ya. 168. Sebelum Masehi. Seorang raja. Antiochus. Juga pernah berusaha. Memustangkan. Tapi tidak pernah musah. Tetap ada saja. Tahun 3000. Sebelum Masehi. Kaisar Romawi. Ya. Diokletianus. Juga pernah berusaha. Memhancurkan. Semua. Di Basmi. Tapi tetap saja. Alkitab ada. Selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Matius 5. Ayat 18. Karena aku. Karena aku. Berkata padamu. Sesungguhnya. Selama. Belum lenyap. Langit dan bumi ini. Satu iota. Atau. Satu titik pun. Tidak akan. Gitiakan. Dari. Hukum. Taurat. Sebelumnya itu. Jadi Tuhan tegaskan. Tidak bisa. Hilang. Titiknya saja. Tidak akan. Hilang. Saudara. Karena. Akitab. Buku panduan. Ya. Dari Tuhan. Untuk kita. Selama bumi masih ada. Selama manusia masih ada. Hidup di buka bumi. Buku. Butuh. Buku panduan. Maka. Akitab. Tetap ada. Verma Tuhan. Tetap ada. Untuk memberi. Petunjuk. Bagaimana kita manusia. Harus hidup. Jalankan hidup yang benar. Jalankan hidup. Bagaimana bisa. Dipulikan. Tidak bisa. Dimustakkan. Saudara. Saya percaya. Itu sesuatu yang luar biasa. Percayai. Firman Tuhan. Ada banyak saudara. Kalau saudara pernah ikut Uli Len. Satu kali pasti diajak ke Kumran. Siapa yang pernah? Uli Len angkat tangan. Diajak ke Kumran ya. Masih ingat. Di Kumran lihat apa? Lihat zaman dulu ada orang-orang yang mengkhususkan hidupnya. Nulis. Ya. Taurat saja. Kerjanya. Nulis. Nulis. Itu mengkhususkan diri. Tapi satu kali mereka mulai diserang oleh tentara Romawi. Mau tidak mau mereka lari. Saudara. Dan hasil tulisannya mereka simpan. Karena dekat dengan mereka ada bukit-bukit. Ada gua-gua. Disimpan di situ. Mereka lari. Saudara. Dan ternyata enggak tahu mereka habis mati semua atau tidak. Pokok enggak ada yang balik disitu. Tapi Tuhan itu tahu bagaimana memelihara. Bagaimana firman tetap ada. Satu kali ya. Waktu ada seorang baduin. Ya. Bila kambingnya hilang. Lari gitu. Saudara. Hilang. Dia cari-cari di mana-mana. Saudara. Enggak ketemu. Sampailah di Kumran. Dia lihat gua-gua. Dia pikir. Mungkin kambingnya. Masuk di gua-gua itu. Saudara. Dia datang. Dia bawa-bawa itu. Lempar. Karena gelap takut. Lempar. Waktu dia lempar batu di gua-gua itu. Saudara. Seperti ini. Saudara. Tiba-tiba mereka kaget. Mereka dengar suara. Seperti ada periuk yang pecah. Saudara. Kaget. Karena kaget. Penasaran ingin tahu. Maka masuk. Di dalamnya. Ternyata ditemukan. Saudara. Ya. Di periuk yang pecah ini. Yaitu gulungan kitab-kitab. Terus ada serikun lama. Mungkin ya pakai ribuan tahun. Tidak pernah hilang. Tuhan tahu caranya memelihara. Disimpan di mana? Ditulis di mana? Kumran itu tepi laut mati. Laut asin. Semua asin. Tanahnya asin. Cacing tidak bisa hidup. Kalacaknya tidak bisa hidup. Ular tidak bisa hidup. Kutu buku juga tidak bisa hidup. Jadi ditulis. Pakai kulit. Disimpan di situ. Tidak pernah rusak. Karena tidak ada binatang kotu buku yang bisa merusak. Awet terus. Sampai mungkin ribuan tahun. Tuhan mulai berkata. Saatnya. Ditunjukkan. Maka ditemukan. Lalu saudara-saudara ditemukan. Dia pikir ini kulitnya. Saudara dibawa. Ya. Menjual kulit gitu. Saudara. Dilihat. Wah ini kulitnya sudah lama. Sudah tidak kuat lagi. Tidak laku. Saudara. Buat sanda yang nanti pedot. Katanya gitu saudara. Tapi saat itu ada. Seorang yang mengerti. Tentang biologi. Saudara. Lalu dia berkata. Ini pasti kitab yang penting. Dibeli bawa ke Amerika. Diteriti di sana. Dan ternyata sungguh. Itu kitab zaman dulu. Yang ditulis. Persis. Seperti yang sekarang. Gerakan. Sama orang cari. Setiap gua dicari. Ada banyak gua-gua dicari. Temukan banyak. Kenapa? Ribuan tahun tetap awet. Tadi. Tuhan itu gerakan orang. Nulisnya di. Tepi laut mati. Saudara. Tidak ada bakteri bisa hidup. Di simpennya. Di sana. Saudara. Tidak ada bakteri yang bisa hidup. Dan kering. Di sana itu kering. Saudara. Asin. Tidak ada yang merusak. Jadi tetap ada. Kita tidak bisa dimustahkan. Saudara. Tetap saja. Ada. Katakan saudara. Tetap saja. Ada. Yang mau merusak. Malah merusak sendiri. Saudara. Ada banyak saudara. Iya. Lalu. Kita ke. Mesir. Seringkali. Ya. Saya ajak. Mampir di satu gereja. Nama gerejanya adalah. Gereja. Akitab. Mengapung. Saudara. Ceritanya waktu Mesir. Dulu Kristen. Saudara. Lalu. Dijajah. Oleh. Ya. Perpecahan yang lain. Saudara. Mereka ngalami. Ya. Penindasan. Penindasan. Banyak sekali. Saudara. Sampai mereka itu berat sekali. Baik untuk pekerjaannya. Baik untuk ibadah. Semua berat sekali. Satu hari. Waktu mereka mulai kumpul di gereja. Doa. 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 Kuasa. Berseru pada Tuhan. Doa. Cari Tuhan. Oh. Kuasa. Minta pertolongan Tuhan. Setelah selesai mereka keluar. Kaget. Karena gereja ini tepi. Sungai Nil. Saudara. Gerejanya. Mereka lihat. Di sungai Nil. Ada Alkitab yang buka. Nambang sendiri. Nampung sendiri. Saudara. Lalu coba diambil. Setelah diambil. Alkitab tidak rusak. Tapi sedang terbuka. Ya sudah. Yang tulis Yesaya. Yaitu Yesaya 19. E25. Isinya. Yang diberkati oleh Tuhan. Semesta alam. Dengan firmanya. Diberkatilah. Mesir. Umatku. Dan asyur. Buatan tanganku. Dan isyairnya. Mereka sedang berkumuh. Ayat ini bicara. Yang diberkati. Umatku di Mesir. Mereka kaget. Itu jadi lima. Maka terus. Ya Alkitabnya itu disimpul disana. Ya gerejanya. Diberi nama. Gereja. Alkitab. Ya. Nampung. Surah. Kalau surah kesana. Surah akan nemukannya juga. Dan saya percaya. Itu luar biasa. Ada banyak. Kalau cerita. Peneguhan banyak. Satu lagi. Di Yordania. Pernah ditemukan. Petah. Saudara. Di Yerusalem. Surah. Dan setelah. Dilihat sekarang. Ini sudah ribuan tahun. Ya. Persis. Sama. Mas sampai sekarang pun. Letaknya. Ini sebelah sini. Semua sama. Surah. Kok bisa ya. Sudah ribuan tahun. Tuhan tahu caranya. Seperti tadi. Kalau laut mati. Nggak ada. Ya. Bakteri yang rusak. Ini dibuatnya dari apa? Batu. Surah. Yang berwarna-warni. Surah. Kalau kita di Indonesia. Kalau sudah pernah lihat. Muset. Untuk. Ya. Tempat. Kamar mandi gitu. Surah. Dari batu. Surah. Peta dibuat dari batu. Berwarna-warni. Surah. Untuk. Ya. Dari peta. Yang nggak rusak. Batu seribu tahun. Ya. Tetap batu. Tuhan tahu caranya. Amin. Surah. Saya tambah satu. Surah. Tuhan itu luar biasa sekali. Kita baru ingat. Salah satu. Ya. Roma. Yang kita bantu. Untuk direnovasi. Surah. Itu ada kisah yang luar biasa sekali. Surah. Ya. Surah. Pernah dimengunjukkan dulu seperti ini. Semua habis. Tuta. Nggak ada yang bisa dipakai. Surah. Kita datang. Kita berusaha. Ya. Menolong jemaat. Tapi mereka cerita. Ada satu keajaiban kuasa. Dari. Ya. Firman Tuhan. Dia berkata. Semua habis. Tapi alkitabnya utuh. Alkitabnya apa? Surah utuh. Ini ditunjukkan surah. Nggak bisa terbakar. Nunjukkan. Firman Tuhan. Ada jali Tuhan. Bukan buku biasa. Itu adalah Tuhan. Paca mulanya firman. Firman turun di buka bumi. Menjadi daging. Yaitu Yesus. Yesus itu firman. Firman itu Yesus. Ada kuasanya. Dan saya percaya. Luar biasa. Katakan sebelah. Luar biasa. Firman itu surah. Yang terakhir surah. Kita punya kuasa. Untuk apa? Mengubah hidup. Ya. Bukan hanya. Tidak bisa dimustahkan. Bukan hanya. Mengubah hidup kita. Manusia surah. Ibrani 4 E 12. Ini terjemahan sehari-hari. Ya. Perkataan Allah. Ada perkataan yang hidup. Ada rohnya. Dan kuat. Itu perkataan yang hidup. Itu perkataan yang kuat surah. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk. Sampai kebatas antara jiwa dan roh. Sampai kebatas antara seni-seri dan tulang sunsum. Sehingga mengetahui. Ya surah. Sedalam-dalamnya pikiran. Dan niat manusia. Jadi ini bisa mengubah hidup. Waktu seseorang berdosa. Dia belajar firman. Kalau dengar firman. Belajar terus. Hidupnya akan lama. Makin diubah. Ada pembaruan. Lahir baru. Itu saudara. Jadi itu penting sekali. Ikuti sekali lagi. SOM. Ikuti kalau mau lebih dalam lagi. STT. Ikuti. Sudah akan lihat firman. Ada kuasa. Mengubah hidup saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya mau cerita satu dua tahun. Berapa contoh. Satu kali ada seorang pemuda. Sakit. Bawa ke rumah sakit. Makin lama. Bukan. Makin sembuh. Makin parah. Makin parah. Satu hari dokternya berkata. Sekarang boleh pulang. Mau apa-apa boleh. Sudah. Mandi-mandi. Dingin tidak apa boleh. Mau makan capcai boleh. Mau makan sate kambing tongseng. Boleh. Mau makan durian yang manis. Boleh. Apapun boleh. Tandanya apa? Ya mati sudah. Diprediksi oleh dokter paling. Ya satu dua bulan mati. Sudah boleh lah. Dilarang untuk apa? Dilarang ya mati kok. Bagi dokter kan gitu. Sudah boleh saja. Masalah. Kasian kamu. Boleh semuanya. Dia pulang. Tidak ada pengharapan. Bersyukur. Ada orang yang datang di rumahnya. Ngincili. Ya diberi kesaksian. Ngincili. Sudah. Dia hanya. Ya sudah. Nganggur kok ada yang datangnya. Dengeri sedikit. Lalu cerita banyak. Lalu akhirnya diberi akitab. Dipesan ya. Baca. Akitab ini. Baca. Dia karena sungkan ya. Sudah ya baca. Lalu dia cari bacanya. Melalui perjanjian baru. Ya mati ya. Sudah. Lalu baru yang lain. Ya. Ini orang udah pulang. Dia di rumah. Nganggur. Baca. Waktu dia baca. Kitab. Ya. Injil. Mati ya. Sudah. Dia itu. bingung. Ini kok. Si A. Melahirkan anak ini. Si B. Melahirkan anak ini. Si C. Ini kok hanya cerita seperti buku telpon. Mau nyari apa gimana. Ini gini. Ini gini. Dia bosen. Lalu waktu penginjil itu datang lagi. Sudah. Dia berkata. Bosen aku. Hanya seperti itu untuk apa. Tapi. Orang ini gigi luar biasa. Didoakan. Ditangisi. Didorok. Baca semua. Nanti kok akan tahu sesuatu. Namanya juga nganggur kok. Sudah. Ya. Nunggu. Waktunya saja. Ya sudah. Baca. 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 Sampai selesai. Makin tertarik. Baca. 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 Sampai selesai. Baca. 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 Sampai selesai. Baca. 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 Sampai selesai. Tiba-tiba satu hari dia sadar. Ini waktu yang ditentukan oleh dokter. Katanya saya sudah meninggal. Lewat. Saya enggak mati. Saya tidak meninggal. Malah sehat. Oh luar biasa. Dia datang ke rumah sakit. Dicek. Datang pada dokternya. Dicek semuanya. Dan dinyatakan. Sembuh. Total. Firman itu ada kuasa. Firman itu ada spiritnya. Firman itu Tuhan sendiri. Betul surah. Akhirnya dia hidupnya diserahkan pada Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan dipakai luar biasa. Yaitu penita. Yonggi Jo. Dia dulu pemuda. Ya sakit TPC. Saat itu masih sulit sekali. Tapi sekali lagi. Ketemu dengan Firman. Baca Firman. Renungkan Firman. Percaya Firman. Mengubah hidupnya. Amin saudara. Luar biasa. Smith Wigglesworth. Yang terkena kuasa luar biasa. Kalau saudara baca bukunya. Dimana-mana selalu bawa kitab saudara. Dia berkata. Dia gak mau. Lewat setengah jam. Belum baca. Dan doa. Selalu. 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 Dimana mah. Selalu. Dan kita. Kalau saudara baca bukunya. Dipakai Tuhan. Luar biasa. Kuasa Tuhan. Orang bisa lihat kebenaran Firman Tuhan. Bahkan berkali-kali. Orang mati. Dibangkitkan. Padahal katanya. Sebetulnya dia itu buta huruf. Baca yang lain gak bisa. Tapi kalau baca kita bisa. Ini banyak loh. Seorang yang ngalami seperti ini. Di gereja kita ada. Beberapa ngalami seperti ini. Enggak. Akhirnya. Bukan. Sebetulnya. Enggak bisa baca. Tapi kalau akhir kitab. Tiba-tiba bisa ngerti. Tiba-tiba bisa baca. Muji cat Tuhan dinyatakan. Ada kehidupan. Dan dipakai Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk Tuhan kita. Yesus Kristus. Saya pertama kali di Nigeria. Sekitar tahun 2000. Dulu ke tempatnya David. Oye Depo kalau gak salah. Waktu kita lihat disana pertama kali. Kita yang gak ngerti. Tukar uang. Gak tahu. Lalu di dalamnya juga ada bank untuk tukar uang. Waktu kita mau tukar uang. Ya mereka tahu kita dari luar negeri. Di undang masuk. Di kantor direkturnya. Ya waktu kita masuk di kantor direkturnya. Direktur selang. Ngobrol panjang lebar dengan kita. Tapi ada satu yang terkesan. Ada kaitannya. Di mejanya. Direktur bank. Ada alkitab. Di mejanya. Ya direktur bank. Ada alkitab. Artinya. Dia tahu. Butuh alkitab. Ada persoalan. Gak tahu. Jangan pulang. Baca firman Tuhan. Waktu. Ya ada waktu. Baca firman Tuhan. Maka ngalami pertumbuhan. Maka imannya. Ruhaninya. Berjalan. Dengan luar biasa. Saya tutup dengan satu saja. Saudara. Iya. Jemaat yang sempat mengalaminya. Saudara. Saya beberapa waktu. Didatangi seorang ibu. Nangis-nangis. Kenapa? Anaknya mau kerja di luar negeri. Ternyata tertipu. Masuk. Oh. Kelompok yang penjual manusia. Jadi dia pergi itu dijual. Saudara. Sehingga dia sudah gak bisa apa-apa. Keluar gak bisa. Pulang gak bisa. Wah. Kasian katanya. Sudah mati. Saudara. Orang tuanya dengar ketakutan. Bahkan ada yang lain berkata. Eh. Itu kalau gak hati-hati. Ginzelnya bisa diambil. Bisa dijual. Semua membuat dia takut. Dia datang ke gereja. Dia cari saya untuk minta didoakan. Saya doakan. Saya kuatkan. Ya. Supaya dia mantap. Saya dorong dia. Terus banyak baca firman. Terus banyak doa. Mendekat pada Tuhan. Dan saya bersyukur. Berkali-kali. Dia dapat remah firman Tuhan. Waktu. Ya. Dia dengar. Ya. Firman Tuhan. Marilah. Kepadaku. Kamu yang letih. Lesu. Beban berat. Datang padaku. Aku beri kelegaan. Aku beri ke damai. Dia tangkap. Karena dia senang guncak ketakutan. Firman Tuhan. Ya. Memberikan. Lalu juga dapat lagi. Mintalah. Maka aku akan beri. Carilah. Enggak akan memakai dapat. Itu jadi remah. Dia gunakan hidupnya. Lebih banyak. Cari Tuhan. Lebih banyak. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lebih banyak doa pada Tuhan. Saudara. Nah. Terakhir dia katanya. Dengar firman. Yang pernah saya sampaikan juga. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Yang ibadah sungguh-sungguh. Dan yang tidak beda. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Artinya. Engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan beda dengan yang lain. Kalau yang lain gak ngalami. Engkau akan ngalami. Teguh lagi. Dan baru saja. Beri kabar. Dia berkata. Tapi syukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Yang ada mujahat. Ceritanya. Anaknya ini tiba-tiba matanya rabun. Hampir gak bisa lihat. Katanya gitu. Padanya lemah. Gak bisa apa-apa. Lama jikannya. Sekalipun jodoh dibayar beli dia. Ini kenapa? Dikirim rumah sakit. Di rumah sakit saja. Dijual dengan yang lain. Dicek. Intinya dia kena. Ya gula darah yang parah. Sampai matanya kena. Sudah tubuhnya gak bisa bapak. Bosnya lihat keadaan seperti itu. Dia pikir ya mojah. Gak bapak pulang lagi ya. Mojah. Gak bisa bapak. Betul sudah ya. Lalu disitu malah dikasih uang. Sudah kamu berusaha di rumah sakit. Setelah keluar rumah sakit pulang Indonesia. Gak usah dilanjutkan lagi. Sudah. Ya sudah. Sudah. Akhirnya sungguh-sungguh dia ngubungi KPRI. Kedutaan di sana. Sudah. Lalu dibuatkan visanya. Semua kanan itu waktu disita. Lalu dikasih. Uang tadi buat beli tingkatnya. 10 Maret. Tepat ulang tahun mamanya. Dua lagu mujizat. Anaknya terbang mendara Jakarta. Tepat ulang tahun ibunya ini. Dan dari Jakarta naik lagi kendaraan. Sampai Solo. Saya gak tahu. Ibu ini datang apa enggak. Saya gak tahu. Ada yang ngalami itu. Surah yang sudah bebaskan. Datang mbak. Karena pulang ke Solo. 10 Maret. Tuhan beri dia hadiah. Karena dia. Orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena dia ketuk pintu hatinya Tuhan. Karena dia cari Tuhan. Firman itu hidup. Firman itu nyata. Kalau Surah sampai dengar Rema. Firman apalagi Surah. Menyala. Dalam kehidupan Surah. Tangkap. Saya percaya. Surah akan ngalami Tuhan. Surah akan ngalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Surah dan A. Semua bagi berdiri. Tuhan. Jaya janjimu. Ku berjalan. Dalam firmanmu. Musi selalu. opantas. Ku berjalan. Ku berjalan. Ku berjalan. Ku berjalan. orangu. Alhamdulillah, musik satu, dinyatakan Nabi-Nu. Semua datang berat Tuhan secara pribadi, agar tangan seorang berat Tuhan, arahkan hati seorang berat Tuhan, berkatakanlah pada Tuhan secara pribadi, katakan terima kasih Tuhan, biar baru menyingkapkan kami, oh membukakan pengertian yang sangat penting, Tuhan biasa ada kuasa di dalam firman Tuhan, oh Tuhan, ampuni kalau selama ini kami seringkali meremehkan Alkitab, meremehkan firman Tuhan, ampuni Tuhan secara ini Tuhan pria kuat yang baru, hati yang setia, hati yang tegak-tegak, kami komentar menghargai Alkitab, kami komentar menghargai firman, oh Tuhan, kami akan dengarkan, kami akan baca, kami akan pelajari, kami akan sungguh-sungguh nanti lakukan Tuhan, mencayai sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami makin kena firman, sehingga kami makin kena Tuhan, sehingga kami makin dekat, sehingga kami makin mengalami Tuhan dalam hidup kami, berkata-kata pada Tuhan, saya percaya Tuhan sedang buka secara pribadi, dengan pribadi kepada setiap kita, izinkan Tuhan berkata-kata, izinkan Tuhan untuk seru hidupan kita, katakan aku percaya padamu Tuhan, aku percaya padamu Tuhan, aku akan renungkan siang dan malam, aku akan melakukan dengan saat dan setia, hari ini Tuhan, abang-abangku doa, berilah metrek ilahi, oh menjadi manusia Alkitab, manusia firman Tuhan, orang bisa lihat firman, melalui dengan kami, pengurapan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, untuk terus berlangsung firman, melakukan firman, lakukan firman, sehingga iman dan setia, orang lapasang, orang lapasang, yang sakit sepukatlah Tuhan, sudah mereka bisa lakukan firman ini, mengagai firman Tuhan, mereka kaya kita mempercayai, mentahatinya dengan setia, beri pengurapan, kemampuan Tuhan, beri tuntunan Tuhan, sungguh-sungguh, oh menjadi manusia, Alkitab manusia firman Tuhan, orang lapasang, orang lapasang, yang kekurangan berkati Tuhan, sudah mereka bisa jadi berkat, seperti firman berkata, Tuhan, kita diberkati, jadi berkati, yang jalan untuk, bukalah jalan, Yesus, kau adalah jalan, dan kebenaran, dan hidup, dan bisa sampai, pada Bapak, doa kami, seruan kami, melalui kau, Yesus, buka jalan, yang tidak jajah jalan, dibukakan jalannya, melalui Yesus, oh lalapasang, lalapasang, yang tahu, mulai berdekat, mulai belajar firman, oh mulai bantah dengan baik, mulai melayani dengan baik, bertubuh di dalam bulan, apapun yang dijuangkan, Tuhan, oh kamu terketahui itu hatimu, buka hatimu, oh berilah jawapan, 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 Tuhan, sungguh-sungguh, mengalami firman, oh yang berdoa, untuk sakit-penyakit, Tuhan juga sebutkan, untuk masalah keluarga, Tuhan juga tolong, untuk masalah keubangan, Tuhan juga tolong, apapun doanya, dalam nama Tuhan Yesus, doa kami percaya, kau menjawab doa, kami terima dengan iman, kami percaya, kau menjawabnya, bahkan lebih, daripada yang bisa kita minta, oh yang tidak pernah terpikirkan, yang belum pernah kami dengar, yang tidak pernah dibawa dalam hati kami, diberikan, 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 Tuhan, oh Tuhan, setiap cepat bisa mengalami, kami bangga, seperti engkau Tuhan, sekali lagi, kami percaya, kami mau taat melakukannya, kami mau tinggalkan dosa, hidup berjalan, sesuai dengan firmanmu, hari ini, akan menjadi hari yang luar biasa, kami makin cinta Tuhan, makin cinta firman Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengalami hal yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, oh sorak-sorak yang paling beriubah Tuhan kita, yang luar biasa, haleluya, kami terima pengurapan yang baru pagi hari ini, Tuhan, kami pulang membawa sukacita, berkat Tuhan yang berlipat kali ganda, Tuhan Yesus, amin, oh sorak-sorak, berkat dengan iman, saudara, berkat dengan sukacita, saudara, deklarasi ketima, saudara, dengan usiannya masalah, berhambat-hambat, kebantanmu di dami, berlipat ganda, anugerah yang berseraku, tak pernah ku getar, tak pernah ku imbang, sebab kau yang seraku, selamat semuanya, semuanya betul, tercurah malu, ku datang malu, melihat setengah citaru, tak pernah ku, ku kena suka, dan ku sempat merah, di dalamnya, ger게. Kerajaan Tuhan, kerjaan Tuhan tadi menyatakan, memengstar kerjaan tu, semuanya betul, HH wisely. Terima kasih ini Tuhan, dalam ku suka cita, dan terus bermegah di dalam namamu. Tuhan, tercurah menu, kurangan baru, sejak cintamu dahulu, ku tak bersuka, dan terus bermegah di dalam namamu Tuhan. Haleluya, angkat tangan serah tinggi-tinggi, diberkati serah oleh Tuhan, diberkati melalui firman Tuhan, diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertubuhan iman ruhanimu, pelayanan dan kesaksianmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, diberkati dan jadi berkat. Terima kasih, Yesusmu. 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 Terima kasih.